Halo selamat pagi ketemu lagi dengan saya Ningwati kali ini saya mau jalan lagi nge-vlog ceritanya ya macam-macam pertama aku mau naruh ini di rumah temenku karena aku udah janji mau ngasih posehel nah disini itu posehel itu berbagai macam bentuknya aku beli dari aku belanja di supermarket dapat posehel terus itu bisa ditukerin panci wajan dan lain-lain dan itu ada waktunya biasanya antara empat sampai tiga bulan kita ngumpulin posehel ini seperti ini nah terus ada bukunya kalau itu plak-plaknya sudah penuh bisa ditukerin dengan panci yang kita mau dan biasanya harganya lebih murah daripada kalau kita beli pancinya secara normal sering begitu disini harganya juga relatif lebih murah dan biasanya orang-orang disini ngumpulin aku biasanya juga juga ngumpulin tapi kali ini panciku wajanku sudah penuh semua masih bisa dipakai jadi aku enggak membutuhkan dan waktu waktu itu temenku minta hewati tolong dong kalau kamu punya posehel itu kasihkan ke aku ya Iskut tak kasih nah sekarang aku janji tak kasihkan ke rumahnya kalau dia enggak ada aku taruh di tempat pos kota setelah itu aku mau belanja kebutuhan sehari-hari roti daging keju buah dan sayuran juga daging untuk makan misalnya ayam aku pilih ayam yang makannya pakai jagung karena itu dagingnya lebih enak lebih kriuk-kriuk dan keset nggak ada air tapi harganya memang lebih mahal cuman ya enggak papa mahal selama kita bisa beli untuk kesehatan kita ya kita beli aja karena kondisi sekarang ini dingin di luar jadi mau enggak mau aku harus pakai ini biasanya paling males pakai mood sini karena kepala aku enggak ada yang cocok cuman sekarang cocok nggak cocok harus pakai demi kesehatan karena aku enggak tahan dingin ternyata kepala aku harus ditutupi pakai ini nggak pantas ya udah pantas nggak pantas pokoknya pakai supaya sehat oke let's go jalan-jalan sama aku ya a few moments later Halo sudah hampir setengah 12 dingin nih aku beberapa hari ini nggak keluar rumah jadi nggak tahu kondisinya ternyata dingin berbener suamiku aku harus pakai mood lagi jalan kaki ini jalan kaki ke rumah temenku nganterin tadi rumahnya deket sih dan anaknya baik sekali ya orang Jawa menikah dengan bule Belanda orang Jawa Tengah oke ya nanti kalau sudah sampai rumahnya aku kasih tahu lagi nah ini menuju rumah temenku sepertinya dia ada lagi kerja jadi tak taruh aja di driven bus kotak surat rumahnya enggak jauh dari aku cuman jarang ketemu karena kerja oke mana ini unblocknya nah ini oke yang keluar suaminya temenku lagi kerja ya sudah kita kasihkan ke suaminya ya Hai dingin 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 nih sekarang mau belanja supermarketnya deket situ belanja kebutuhan perhari cari yang deket ini paling bagus masalah muka aku bunderirek terus nggak apa-apa daripada sakit lu lu juaca cerah ya hai 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 kekman langit biru sudah selesai belanja sekarang mau ke rumah mertua mau ngasih surprise aku nggak janjian biar dia kaget nanti aku ngebal ting-tong ya pastikan pingin ngevlog sama mertua mau tanya-tanya dulu gimana dengan tiga anaknya dengan tiga anaknya yang masih kecil-tanya dengan tiga anaknya yang masih kecil-kecil susah nggak pindah ke Belanda nah begitu-begitu semoga dia mau karena kemarin aku tanya malu ah ngomong-ngomong kayak gitu malu katanya lho kok malu sama mantunya kok malu ya tuh oke nanti kita lihat ya gimana mau apa enggak ini sudah sampai rumah mertua nanti tak ping-tong dia akan kaget karena kalau nggak janjian nggak akan dibukakan pintu makanya makanya nggak lihat ya kenrocuju ah i wander itu aku umur 79 tapi masih kuat picked up hello 8 Kau nggak dibuka Ya, Mama, Wati, Ma Wati? Ya Wati? Ya Panggling, pakai topi Aku nggak pernah pakai topi, jadi mertuaku heran Dia ada di tingkat 1 Jadi enak Kaget Tadi aku pakai pucat, jadi kaget Ini Wati Aku nggak pernah pakai gini-gini selama 19 tahun di sini Sekarang aja pakai gini Kau nggak bisa Kau nggak maak Kau nggak maak Kau n brauch pulang ke rumah gak jadi nge-vlog sama mertua karena dia gak siap malah aku tadi dikasih Pak Pau nanti hari Jumat kita nge-vlog bareng tunggu ya hari Jumat oke daaah